Hai teman-teman subscribe bersetia sekarang saya berada di wisata Sigong Kecamatan Talon Kabupaten Pekalongan teman-teman ketika saya tadi di jalan dan sempat bingung arah Sikong ya tanyakan kepada salah satu warga Pak menopo Niki leres jalur ke wisata Sigong si bapak malah menjawab mbak Sigong itu kan wengit lebih baik kewisata lainnya saja Oh nge Pak matur suun nasih hati pun Niki kule pake rame-rame Insyaallah seperti apa wisata Sigong sampai warga sekitarnya mengatakan Sigong itu wengit atau dalam istilah Indonesia nya itu mungkin agak serem dan sebenarnya istilah pingit itu sudah saya dengar sebelum saya hari ini memutuskan untuk Sigong yuk teman-teman simak Sigong selengkapnya untuk bisa mengetahui lebih detail lebih dalam tentang Sigong ayo ikutin saya terus ya Oh ya teman-teman jangan lupa untuk like comment dan subscribe terus teman-teman ikutin konten saya ini sampai akhir sehingga teman-teman nanti tidak gagal paham tentang wisata Sigong wengit Bagaimana ya teman-teman pingitnya ayo teman-teman ikutin saya lagi cus teman-teman subscriber dimanapun berada kembali bersama youtuber Rose Asi di wisata Sigong kecamatan Talon Kabupaten Pekalongan kembali ke komunitas asli saya bersama emak-emak emak-emak yang masih wuh nyu-nyu banget ini bapaknya cuman atuh gimana bapak sekali kalinya rekreasi sambil jual sekali dipromosiin ya nanti teman-teman ini produk asli dari desa Rogoselo desa dimana airnya sangat bersih mensuplai produksi air minum Kabupaten Pekalongan dan ini dari warga masyarakat sudah mempunyai produk sendiri namanya Toya Rogoselo ini bener-bener dari air murni yang bukan melalui penyulingan ya tapi karena bener-bener masih jenis asli dari desa Rogoselo di bersama nih modelnya cantik-cantik sekali sedang mempromosikan air Toya Rogoselo hahaha ini kita kita sebagai eh apa brand ambasadornya sudah dapat satu produk ini sudah saya habiskan rasanya enak bener-bener bener-bener maknyus kita cari lagi mama putus ini mah ada kapalnya juga wisata Kabupaten Pekalongan air-air ini memang sangat luar biasa teman-teman banyak sekali wisata-wisata baru eh khususnya wisata alamnya dan ini tak kalah menarik wisata Sigong kecamatan Talon Kabupaten Pekalongan ini salah satu kekayaan kekayaan Indonesia ini berupa ukir-ukiran yang dimana belum tentu akan kita jumai di sembarang tempat karena harganya ini sangat mahal mahal sekali dan ini pada pada jamannya hanya di miliki oleh kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia khususnya di Jawa di Kasultanan Mataram dan kesultanan-kesultanan lainnya dan ini sampai sekarang menjadi ikon kota Jepara karena ukirannya yang sangat khas dan menjadi kekayaan budaya Indonesia khusus tentunya ternyata ada mobil-mobil antik juga teman-teman wow pada masa itu sudah ada mobil yang seperti ini ya tahun berapa berarti untuk mobil masuk pendopo ada tiketnya tiketnya khusus harga Rp10.000 ini kalau mau selfie di pendopo teman-teman ya enggak enggak masalah ya harga Rp10.000 tapi untuk mendapatkan momen yang terbaik berselfie di pernak-pernik Sigong masih banyak sekali lokasi yang sangat luas masih memuat berbagai wahana mungkin ke depan akan lebih banyak lagi wahana-wahana yang lainnya ini sudah banyak sekali wahana dari tempat bermain gardu saung-saung sebagai tempat makan dan tersedia juga vila-vila jika anda ingin menginap di vila Sigong sementara di jauh di sana kita akan bisa melihat kejauhan lebih jauh kesana arah ke tempat wisata bendung si kerompeng kesempatan talon juga saya malah jadi lupa kalau tadi ada yang mengatakan itu wingit karena kenyataannya di dalam ini sungguh asik dan tempatnya itu sungguh teramat luas ini salah satu saung yang ada di sini bisa digunakan ketika anda memesan makanan ataupun ingin menikmati menu yang ada di Sigong ini dengan bentuk yang asli jawa ya joglu jadi datang dan buktikan sendiri kalau Sigong itu wingit tjus tjus ус ekor entar bu masih cari gambar-gambar yang bagus buatenda ya Обrad Teman-teman di sana, para emak sudah manggil-manggil, minta di asak syuting. Kursi-kursi yang ada di sini juga tak ketinggalan dari ukir-ukir yang sangat bagus. Sampai piangnya juga terbuat dari ukiran yang sangat bagus. Dan ini tentunya membutuhkan pembuatan yang secara khusus. Kita bisa melihat pemandangan yang bagus jauh di sana. Oh iya, ayo ke sana kita lihat hewan-hewan. Kita lanjutkan lihat hewan-hewan. Teman-teman, ternyata di sini banyak sekali buah nangka ini bisa dibikin mengono satu kabupaten. Ayo bang, dipetik bang. Bawa pulang bang. Bawa pulang, bawa pulang. Padahal saat ini, ini buah nangka masih mahal ya. Tapi karena ini di tempat wisata memang sengaja tidak dijual. Khusus untuk wisata. Biar yang datang pada senang. Selanjutnya kita menuju ke wahana. Hewan-hewan ya teman-teman ya. Nah, melewati jembatan cinta. Mademernya pak. Mademernya pak. Melewati jembatan cinta. Bisa berselfie. Harusnya sayang di situ. Ini apa, biarpun modelnya bapak-bapak. Yang penting eksis terus di Youtube ya. Terus AC ya. Kamu jadi model harus subscribe loh pak. Jangan sembarangan tidak subscribe. Dimulai dari hewan pertama. Teman saya ini, kura-kura ninja. Ada di sini, ada banyak. Wah, ada yang di sana juga tuh. Hei, halo. Hei, hei, hei. Hei, hei. Dede ya, disuruh lagi ya. Nah, ini apa nih? Saya takut. Saya benar-benar nggak nge-branding lihat. Cuma lihat di kamera doang. Saya nanti kalau ngedit pasti takut ini. Nah, ini si iguana. Iguana, iguana, iguana. Ada yang hijau juga. Ini apa lagi? Apapun yang ada di sana. Benar-benar saya ngeragum. Wah, ini, ini, ini. Makan pisang terus lo. Dasar lo munyet lo. Hei, dia siap di situ baik-baik ya. Ini ada temannya. Ada temannya tuh. Ada temannya. Dia main-main aja dalam situ. Ini apa tuh? Ada tulisannya besar bang. Ayo di situ. Apa tuh bang? Kijang, kijang. Kijang, kijang juga ada. Tapi kijangnya nggak bisa gerak-gerak. Landak. Wah, kalau ini mana? Landak, mana? Oh, ini, ini. Oh, ya itu. Ada landak juga. Lagi kubuk. Endak, landak. Teman-teman, masih bersama YouTuber Ros Asih. Di Villa Sigong ini ternyata tersedia juga tempat untuk berbagai acara. Ini panggung hiburannya. Panggungnya bisa digunakan untuk memandu acara, mengawal acara. Nah, ini batu-batu buatan atau alam itu bang? Buatan. Buatan ya, tapi seara seperti alam. Wah, ternyata sangat luas sekali, teman-teman. Ini kalau ada acara family gathering, reoni, atau sharing-sharing, luar biasa sekali ini. Bisa muat ribuan orang. Naik pesawat dulu. Naik pesawat dulu. Naik pesawat dulu. Nah, ini bisa naik odong-odong, korsel. Diputer bisa enggak tuh? Ya, bisa aku ini pokoknya muter. Nah. Suka bang, diputer bang. Oh, bisa ternyata teman-teman. Bisa jalan. Ayo bang. Hati-hati bang. Hati-hati bang. Hahaha. Wow, bisa jalan ternyata. Diiringi musik oleh si Ratu Dengdut, nenek Elviso Kaisi. Wah, tiket mainan anak-anak. Oh, Rp10.000 ada tiket mainan. Rp10.000. Nah, ini juga. Oh, ternyata tidak hanya untuk orang dewasa. Ternyata mainan untuk anak-anak. Nah, itu juga banyak, teman-teman. Sehingga, kalau kita kesini ngajak anak-anak itu, kita anak-anak ngeboreng. Anak-anak bisa main sendiri. Coba diputer lagi bang. Asik sekali ini, kalau ngajak anak kesini, anak bisa main-main sepuasnya. Ada juga, ini kereta. Keretanya mobil kata. Wah, ini benar-benar pengelolanya benar-benar luar biasa ini. Menyediakan selain wahana untuk berbagai acara, juga tersedia berbagai mainan untuk anak-anak. Sebab para mak ini, kalau pergi kan tidak mungkin ninggalin anaknya di rumah. Pasti ikut semuanya. Dan mereka bisa bermain di sini. Oke, yuk kita lanjut bang. Teman-teman, subscriber Rosasih, jangan lupa untuk selalu ngikutin konten-konten dari saya. Bisa keliling-keliling. Wah, ada juga tiket kolam renang untuk anak. Ternyata teman-teman, 10 ribu juga. Dan ternyata kolam renang disini untuk anak itu tersedia 10 ribu juga tiketnya. Wah, ternyata ada. 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 Ada ibu. Ibu. Apa itu? Ada ibu. Yang. Membapak buyung. Wah, ini ada terapi ikannya juga ternyata. Nah, teman-teman bagi yang punya penyakit tertentu, penyakit kulit, atau penyakit yang lainnya ini bisa ngikutin terapi ikan di sini. Banyak sekali ikannya, ini masukkan air kakinya, atau bagian tubuh yang mana, biar digigitin, biar sel-sel yang mati itu dimakan sama ikan. Mau nggak bang itu, apa, terapi ikan di sini? Nggak mau, bang. Dizapotan sepatunya. Ayo, guys, kita jalan lagi ke tempat yang lain. Ini, Pak. Ini, ini. Oh, asli tiang priki, Pak? Gunung, Batang. Oh, asli Batang, Pak? Iya. Asli gaun ini, yang dikang pengelolaan yang ikut tiang pun, Pak? Iya, ke tempat yang lain. Oh, kalau jenis ini Batang, saya kadu, karyawan ini. Pegawai Temeriki ngga? Iya, iya, iya. Pegawai Temeriki, ini asli sederet, apa yang ini? Iya, iya. lokasi yang periki misalkan Suketeng pun lemuh pindah yang perikong lokasi yang perikong Witteng pun dur dur di Pangasin berarti ini Bapak Sinten? dulu Mas Joko asli pun di Batangnya Pak? Batangnya Rowo Belang Rowo Belang ini kecamatan Bundi? Rowo Belang ini termasuk ini kecamatannya Batang kecamatan Batang? oh berarti sekitar Pasaran Periki Alisari ini adalah Ajang Tengah Rowo Tunggal oh Rowo Tunggal berarti sebelum Rikin sebelum Rikunan Kidul Panturang ini ini Matri Sun Pak Joko ini yang peralaman ini yang peralaman kalau itu lokasi Temeriki itu ceritanya mau ini Tumbas oh ini Tumbas Tumbas tapi punya ide untuk investasi wisata perkebunan buah berkembang seiring banyak orang yang datang kesini bisa mendatangkan uang kalau nunggu buahnya mungkin lama ini kan orang-orang bisa menikmati wisata yang lainnya ganti hp kameranya sangat jernih pegang dulu jangan cium dulu karena baru saja kita berkenalan ini bersama model yang lain dari biasanya karena biasanya modelnya selalu emak dan ini ganti bapak Pak Maskor dari desa Rogoselo dari desanya di Ageng Rogoselo di Penatas Angin dan Baron Sekeber mungkin teman-teman pernah mendengar sejarah itu dan itu ada di desa Rogoselo ini ini apa itu namanya asli orang sana ya Pak langsung Pak kita keliling lokasi yang masih sangat luas ini karena tadi menurut Pak Joko selaku pekerja disini awalnya si pemilik si Gong ini berencana menjadikan ini sebagai kebun buah-buahan tapi seiring berkembangnya waktu akhirnya menjadi sebuah tempat wisata dengan lokasi yang sangat luas dengan berbagai fasilitas untuk berbagai acara wah kebun durian yang sangat luas sekali ini kalau kita kesini pas musim durian pasti asik sekali Bang ya banyak sekali mungkin kita bisa panen durian disini ya ini kebun durian ini menjadi asat wisata yang luar biasa sekali karena ini pastinya durian bukan durian lokal ini ini pasti durian-durian yang montong bawar dan lain sebagainya dimana harganya itu satu durian itu sampai berapa Bang? 400 ribu karena pembelinya itu diukur per kilo dan satu kilonya itu mendekati 100 ribu ini kebun yang masih sangat luas ini kita bisa makan durian di sawung sini ada tenda-tenda untuk berkemah juga wah berarti nanti nanti kawan-kawan kita berkemah disini Bang bawa belibar ya dari Gosello ya bawa nasi jagung juga beri sini gak usah jajan pengelola-pengelolanya kapok kalau itu orang banyak tapi gak jajan ini teman-teman emak-emak yang model saya tadi udah kecapean dan mereka memilih memilih deprok duduk saja di di base camp karena udah gak mau jalan lagi ini katanya capek teman-teman ternyata disini tersedia juga spot-spot selfie yang sangat luar biasa ini logo lope yang dipenuhi bunga mawar ini tersedia meja-meja untuk menikmati menu yang kita pesen itu jauh disana wisata bendung, kupang, kerompeng kelihatan kelihatan dari sini teman-teman datang ke vila sigong kejamatan talon kehopaten pekalungan yaudah turun sekali lagi ini model saya yang luar biasa karena mamanya udah pada kecapean modelnya ganti bapak gak masalah yang penting vila sigong modelnya harus saya arahkan lihat sini bang wow luar biasa sekali ya teman dengan tiket 10 ribu kita bisa berselfie dimanapun karena tempatnya ini sangat luas sekali mainan yang sangat banyak teman-teman ini ya Allah kita kadang sampai berwisata kemana-mana ke tempat yang jauh ternyata di dekat kita sendiri ada wisata yang luar biasa begini sangat luas dan mainannya sangat full sangat banyak sekali ayo teman-teman datang ke vila sigong ramekan wisata kebupaten pekalungan kita tidak perlu jauh-jauh berwisata ke luar kota karena disini tersedia semuanya nah teman-teman setelah kita muter-muter di area yang sangat luas tadi tidak tahu ada berapa hektare ini kita sampai di pojok dekat toilet dekat musola kita disini bisa ngadem bisa di call untuk pesenan menu kalau kita sudah capek pastinya butuh support energy yang luar biasa ayo pesen bang nah teman-teman jadi sudah tahu kan bagaimana sigong yang sebenarnya jadi jangan ragu lagi ayo ajak keluarga kerabat kencang cinyak bebek ajak ke sigong kerompeng talun kabupaten pekalungan see you thank you for watching bye-bye bye 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 Terima kasih.